Bungi Dalihan Naturo Tempat lahirku, kebanggaanku, kota Padang Sidimpuan Padang Sidimpuan adalah kota terbesar yang seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Papanuli Selatan Kota ini terkenal dengan julukan kota salak karena dikelilingi oleh perbukitan yang menjadi kawasan salak Karena banyaknya salak yang dihasilkan, maka pemerintah dan warga sekitar Padang Sidimpuan dan Tabaksel membuat industri pengolahan salak seperti dodol, makanan, dan minuman Kali ini kita akan mengunjungi salah satu pengolahan industri salak yang paling terkenal yakni Bolu Salak Kenanga Bolu Salak ini sendiri terbentuk pada tahun 2017 oleh Bapak Ali Muda Siregar Nah guys, kita sudah sampai di Bolu Salak Kenanga Mari masuk guys Toko ini dibentuk karena keinginan Bapak Ali Muda untuk memiliki oleh-oleh sebagai ikon dari kampung halamannya sendiri Maka terciptalah ide untuk menciptakan Bolu Salak Kenanga yang memanfaatkan salak sebagai bahan baku utama Di samping Bolu Salak itu sendiri ada berbagai olahan lain seperti minuman salak, teh dari salak, dan lain-lain Tidak hanya itu, disini juga menyediakan berbagai kopi Miniatur becak sebagai ikon kota Padang Sidimpuan Kerajinan khas Tapanuli Selatan Kain tenun khas Tapanuli Selatan, dan lain-lain Bolu Salak Kenanga ini sendiri sudah seringkali diliput oleh TV Nasional Karena merupakan ikonik oleh-oleh kota Padang Sidimpuan